Intro Baik, guru kita G.I.H.I. Dr. Hidrat Nurmuhayat N.A. sudah siap untuk membawakan kajian ilmiah ya Waktu dan tempat saya persilahkan Ustaz Tafadol Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk menjaga kelancaran acara kita Mungkin Antum bisa ingatkan seluruh yang tidak bicara untuk dimute-kan Karena banyak juga masuk suara-suara yang tidak perlu karena tidak dimute-kan itu Mungkin yang lain juga sepertinya masih ada juga tadi yang belum dimute-kan Alhamdulillah Saya dan kita di Komisi 8 sudah tegas menyampaikan mengkritisi pernyataan beliau yang tidak ilmiah itu Pastinya terima kasih dan menyambut para hafid bisa menjadi imam Ini malah dicurigai Memang maunya imam-imam itu yang gak hafal Al-Quran Imam itu ngarang kayak bahasa Indonesia atau bagaimana Tentu itu tidak ilmiah dan itu tidak modern Yang modern adalah mengakui dan menerima setiap profesi sesuai dengan keahliannya Kalau jadi imam ya wajarnya hafid Malah kalau pakai Al-Quran, pakai hadis Yang paling berat jadi imam adalah yang paling korik Yang paling korik itu yang paling penting adalah para hafid Saya lanjutkan tentu saya harus sampai kejahat kemuliaan untuk forum silatul rahim ini Dan lanjut menjadi silatul ilmi Kawasan kita bertambah dan silatul amali Koordinasi, kerjasama Antara kita semuanya juga semakin menguat Tema yang dimintakan untuk dibahas adalah tentang ciri-ciri negara modern Sebuah tema yang karakteristik dan ciri-cirinya sendiri sesungguhnya adalah satu yang sangat debatable Yang Antum sebutkan sebagai ciri-ciri itu adalah bagian dari bentuk yang disepakati Maaf, bagian daripada yang disebutkan oleh sebagian pihak gitu ya Menyebutkan karakteristik negara modern adalah berkhidmat dan memelihara kelompok-kelompok tertentu Ini juga malah menurut saya malah menjadi pertanyaan besar Masa iya sih karakteristik negara modern adalah memelihara kelompok-kelompok tertentu Malah ini tidak, malah ini adalah anti-modern Mengembangkan sumber daya Melindungi warga dan kenyamanan bangsa Memelihara warga dan warganya Menyempurnakan sistem dan perundangan yang dapat menertibkan hubungan antara Itu yang rincian yang diberikan pada saya adalah konteks ciri daripada atau karakteristik daripada negara modern Ada yang menyebutkan lagi negara modern itu adalah negara kesejahteraan Yang kemudian memberikan keterjaminan kesejahteraan warganya Keamanan negaranya, kepastian hukumnya, tegaknya demokrasi, kebebasan persnya Memiliki hubungan internasional yang bagus, memiliki permasalahan yang cepat diselesaikan Ada lagi yang melihat negara modern dari sisi bagaimana pemilihan para pimpinannya Kalau dipilih secara demokratis, secara terbuka Pemilihannya bebas, tidak ada intimidasi Tidak ada yang saya putus sebagai terorisme pemilu Yaitu manipulasi, manipolitik dan intimidasi Maka itulah negara modern Belagam cara bisa kita bergunakan untuk meneropong tentang ciri negara modern Saya lebih cenderung untuk melihatnya dari sisi keindonesiaan Yang sesungguhnya bila kita merujunya kepada pembukaan undang-undang dasar Dan undang-undang dasar itu sendiri Maka ciri-ciri daripada negara modern itu sudah termaktub di sana Dan sekaligus itu ciri, sekaligus itu adalah cita-cita Sekaligus itu adalah frame Sekaligus itu adalah bingkai yang kemudian membuat kita, bangsa Indonesia Bila melaksanakannya, maka kita sedang merealisasikan Apa yang oleh pihak lain disebut sebagai negara modern Mari kita lihat Dan sekaligus dengan pendekatan ini kita akan Atau saya ingin menyampaikan tentang bagaimana peran umat Islam Untuk terlibat menghadirkan negara modern Dan sekaligus untuk menjaganya Dan sekaligus untuk menyelamatkan Dari perilaku-perilaku pihak-pihak tertentu Yang ingin dengan dalih Pancasila Dan atau demokratisasi Tapi kemudian malah akan menghadirkan perilaku-perilaku yang represif Jauh daripada ciri negara modern Yang dicita-citakan oleh para founding founders Rekat-rekat sekalian Dan Indonesia sebagai negara modern yang dimerdekakan Memang adalah sebuah negara yang memiliki karakteristik yang spesifik Yang berbeda dengan negara-negara yang lainnya Kalau dalam bahasa pilihatannya Bung Karno Beliau selalu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi yang lain Tapi kalau kerujukan kita adalah pada Pancasila Yang itu juga ada dalam pembukaan undang-undang dasar Nampak betul bahwa Indonesia kita ini diciptakan, dihadirkan sebagai kesepakatan Kompromi, itulah yang kemudian disebut oleh Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi Wasyahadah Darul Ahdi artinya adalah negara kesepakatan, negara kompromi Wasyahadah adalah negara kesaksian Dimana kemudian seluruh pihak bersaksi dan menerima kesaksiannya untuk menjadi Indonesia Dan kemudian melebur menjadi Indonesia Dan kemudian menjaga agar tetap menjadi Indonesia Kalau dalam bahasa NU, Indonesia adalah Darussalam Negeri perdamaian Bukan negeri perang, bukan Darul Harbi Bukan juga Darul Musta'amar Negeri terjajah Belakangan Wakil Presiden sekarang, Kihajma Arfa Amin menyebut Indonesia adalah Darul Misak Negara perjanjian Dan karena kita sudah berjanji menerima Indonesia dengan Pancasilanya, undang-undang dasarnya Sebagaimana dulu telah dilakukan oleh para Fonifandas Maka kesepakatan itu yang tetap harus selalu dijaga Kalau ini saja menjadi rujukan, maka Indonesia memang menjadi negara yang unik Di mata umat Islam Indonesia diposisikan sebagai bukan Darul Harbi Tapi juga bukan Darul Islam Dia adalah Darul Ahdi Wasyahadah Bahasanya Mahamaniyah Atau Darussalam Dan Darul Misak Bahasanya NU Di dalam ungkapan itu Tadi saya katakan ada kompromi Yang juga sebenarnya merupakan bagian daripada ciri negara modern Negara modern bukanlah negara otoriter Bukan negara Sepihak Bukan negara yang memasakkan kehendak Mayoritas terhadap minoritas Atau tirani minoritas terhadap mayoritas Tapi dia adalah negara kompromi Bisa kita lihat Tadi Bahwa dia adalah Darul Ahdi Darul Misak Darussalam Darussyahadah Bisa kita lihat misalnya dalam proses pembentukan Ideologi negara Kita bicara tentang Partilar berbangsa daripada negara Itu bahasanya Pak Taufik Kemas Yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Dan kemudian oleh MPR pada periode Pak Zulkifli Hasan Pada saya waktu itu menjadi wakil presid Wakil ketua MPR juga Maka Itu dirubah menjadi Empat pilar MPR RI Bila kita lihat bagaimana proses menjadi Menghadirkan Indonesia Sebagai negara modern ini Negara kompromi ini Kita akan lihat bagaimana kemudian Ada peran yang luar biasa Dari seluruh pihak Memberi ruang untuk semuanya berperan Kalau untuk baca tentang Keanggotaan BPUPK Di sana ada lebih daripada 63 anggota BPUPK Ada dari latar belakang yang beragam-ragam Ada latar suku yang beragam Ada orang Jawa Ada non-Jawa Bahkan ada Arab Bahkan ada China Ada juga yang kemudian latarnya Dari partai politik Bahkan ada yang partai politik Ada partai Arab Indonesia Seperti Pak Air Baswedan Kakek daripada Pak Gubernur Anies Baswedan Ada yang kemudian juga Latar belakangnya dari partai nasionalis Tapi tidak ada yang latar belakangnya Partai Komunis Itu yang harus menjadi caratan besar Partai Komunis sudah ada Dan bahkan mereka sudah beruntak Tahun 1926 Tapi mereka tidak ada yang kemudian menjadi Perwakilan Dalam keanggotaan BPUPK Apalagi nanti kalau kita lihat Dalam panitia 9 Apalagi di PPKI Dan itu juga kemudian Ada latar belakang partai beragam Ada partai nasionalis Ada juga partai Islam Itu ada partai syarikat Islam Ada partai penyadar Ada juga dari kalangan ormas Ormas yang beragam Dalam kontek Islam Ada NU Seperti G.H. Wahid Hashim G.H. Maskur Ada juga dari Muhammadiyah G.H. Mas Mansur Ada G.H. K.H. K.H. Mutaqir Ada G.H. Bagus Hati Kusumo Dan ada juga dari Persatuan Umat Islam Yang berpusat di Jawa Barat Itu ada G.H. Abdul Halim Ada G.H. Anwar Sanusi Jadi Ormas terlibat di sana Ormas Islam Bukan hanya NU dan Muhammadiyah Ada POI Tapi juga bukan hanya ormas saja Karena sebagian orang selalu mengatakan Bahwa ini Negeri ini adalah didikan oleh ormas Tidak ada peran dari partai politik Yang begitu Yang ngomong begitu adalah Mu'alaf sejarah Mereka tidak membaca sejarah dengan baik Yang ngeti sejarah akan Dengan Dengan objektif mengatakan Bahwa negeri ini juga Didirikan Sebagai kompromi Disitu ada ormas Disitu ada orpol Ada ormas NU Muhammadiyah Ada POI Ada orpol Islam Seperti syarikat Islam Seperti partai penyadar Haji Agus Salim Tapi juga ada partai nasionalis Seperti partai PNI-nya Bung Karno Jadi Inilah Indonesia kita Didirikan Kompromi Begitu banyak pihak Bahkan ketika Bicara tentang Tentang dasar negara Sebagai Sebagai negara modern Pastilah kemudian Mempunyai ideologi Mempunyai filsafat Mempunyai Western stone Mempunyai Hal yang kemudian Dijadikan rujukan bersama Waktu itu Ada perdebatan Yang luar biasa Sesungguhnya Pada BPUPK Pada rapat-rapat Perdebatan Menghadirkan Ideologi negara Atau tujuan Atau ya Dasar negara Itu yang muncul Bukan hanya Pancasila 1 Juni Ada Pancasila 29 Mei Ada Pancasila 30 Mei Itulah dibedatokan Oleh Mr. Supomo Oleh Mr. Muhammad Yamin Dan juga Mr. Supomo Barulah kemudian Tanggal 1 Juni Bung Karno Mempidatokan Pancasila Versi Bung Karno Tapi di luar Pancasila Sesungguhnya Perwakilan daripada Toko-toko Manislam Juga menyuarakan Itu disuarakan Dengan sangat tegas Soalnya Kiai Haji Anwar Sanusi Dari PUI Kiai White Hasim Dari NU Juga Kiai Kiai Haji Karimutakir Mereka menyuarakan Dan juga disuarakan Haji Agus Salim Bahwa Wajarnya Dasar negara Indonesia Itu Islam Mengapa? Karena Indonesia adalah Negeri yang Mayoritas Semua penduduknya Beragama Islam Wajar Bila kemudian Islam dan rumah Islam Islam menjadi dasar negara Ada dua kutub Katalah gemikian Ada kutub Yang kemudian Disebut sebagai Kutub Kebangsaan Mereka menginginkan Dasar negara itu Pancasila Atau lah Kebangsaan lah Tapi kutub Umat Islam Mengendaki dasar negara Adalah Islam Nah Sebagai negara modern Atau sebagai Embriyo negara modern Para bapak bangsa Memberikan kepada kita Sebuah keteladanan Bagaimana Keragaman ini Kemudian dikompromikan Dibicarakan Diperdebatkan Dan kemudian Dicari titik temu Titik tengah Titik tengahnya adalah Ketika Bung Karno Sesungguhnya Dari BPUPK Waktu itu Rekomendasinya adalah Dibentuknya Satu panitia kecil Untuk merumuskan Tentang dasar negara ini Dibentuklah Yang disebut dengan Panitia 8 Nah panitia 8 ini Ketuanya adalah Bung Karno Kalau BPUPK Ketuanya adalah Dr. Wartiman Betio Diningrat Dr. Rajiman Betio Diningrat Nah Dr. Rajiman Betio Diningrat Menunjuk Bung Karno Sebagai ketua Panitia 8 Ini yang Kita harus Insolve ya Kita harus Kita harus Objektif Mengakui bahwa Bung Karno Melihat panitia 8 itu Tidak objektif Tidak representatif Karena dari 8 tokoh itu Hanya 2 yang Mewakili umat Islam 6 tidak Mewakili Kelompok umat Islam Karena beliau Rubah Secara sepihak Menjadi panitia 9 Panitia 9 itu Keanggotanya Mencerminkan tentang Keandilan Keragaman itu Representasi Terpenuhi Betul Dan bahkan Bung Karno Keluar dari Dua kutub Kutub kebangsaan Dan kutub keagamaan Islam Beliau keluar Beliau tidak berada Di salah satu Dari dua kutub itu Dari kebangsaan Ada Bung Hatta Ada Bung Yamin Ada Dr. Ahmad Subarjo Mr. Ahmad Subarjo Dan ada satu Dari kalangan Non-Muslim Sekalipun Dimasuk Dari Ini empat Kelompok Dari kebangsaan Tiga Muslim Satu Non-Muslim Kemudian Ada empat Dari kelompok Kelompok Keislaman Disitu ada Dua dari Ormas Dua dari Orpo Dua dari Ormas Satu dari NU Kia Haji Wajid Hashim Satu dari Muhammadiyah Kia Haji Karmudakir Dua dari Partai Islam Satu dari Partai Syarikat Islam Namanya Haji Agus Salim Dan satu Dari Partai Penyadar Sorry Satu dari Partai Penyadar Namanya Haji Agus Salim Dan satu Dari Partai Syarikat Islam Namanya Haji Abikusno Cokro Suyoso Adik Daripada Haji Umar Said Cokro Amin Atau Hos Cokro Amin Atau itu Jadi Empat Empat tokoh ini Memakili keragaman-keragaman Dan Bung Karno Berada Berada Bersama Semuanya Jadi Bung Karno lah Yang menghadirkan Karenanya Sebuah objektivitas Membahas Kompromi Untuk Menyepakati Dasar negara itu Apa Maka Disyepakatilah Dasar negara itu Adalah Pancasila 22 Juni Yang Bunyinya Beda betul Dengan yang Dibidatukan Bung Karno Pada tanggal 1 Juni Sila pertama Adalah ketuhanan Dengan kewajuan Melaksanakan Secara Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya Ini adalah Sebuah Kompromi Antara Yang menginginkan Dasar negara Islam Dan yang Menoknya sama sekali Diterimalah Dalam bentuk itu Sila kedua Ketiga Kempat dan kelima Sama dengan yang kita Hapalkan sekarang Kemanusiaan Kemanusiaan Adilan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Dibidikan Kemanusiaan Perwakilan Dan Kemanusiaan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itulah Komprominya Kalau Kemudian Masing-masing Pihak Memaksakan Kehendaknya Ya mungkin Enggak jadi Itu Dasar negara Yang dijitakan Yang merupakan Tantangan Yang harus Dijawak Nah Kalau kita Lihat Dari Empat Dari Lima Putir Pancasila Itu Sendiri Sekali lagi Ini yang menghadirkan Sebuah negara Modern Yang unik Karena Berbeda Dengan negara Modern Dalam pengertian Barat Yang hampir Semuanya Hanya menyebutkan Tentang Segala yang Kaitannya Dengan Masalah Demokrasi Ekonomi Kemudian Hukum Kemudian Hubungan Hubungan Sosial Hubungan Internasional Tetapi Tidak Bicarakan Tentang Aspek Yang terkait Dengan Masalah Spiritualitas Atau Spiritualism Atau Keberagamaan Atau Keagamaan Begitulah Di Barat Karena Memang Berangkat Dari Ideologi Sekulerisme Atau Bahkan Komunisme Ateisme Liberalisme Mereka Betul-betul Menjauhkan Agama Dari Bernegara Agama Dari Urusan Publik Urusan Negara Dijauhkan Sama Sekali Indonesia Tidak Para tokoh bangsa Sejak dari awal Membuat kompromi Berdasarkan realita Tentang Indonesia kita Dan Cita-cita Indonesia merdeka Maka Ditegaskan Bahkan Paniksa Sembilan Menyepakati Di alinia ketiga Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Indonesia itu Bukan hadir Karena Kufur Nekman Bukan Karena Penolakan Terhadap Ajaran Agama Bukan Karena Ateisme Bukan Karena Liberalisme Bukan Karena Komunisme Tapi Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Didorongkan Keinginan Yang Luhur Supaya Berkidupan Berkebangsaan Yang Bebas Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaan Itulah Indonesia Jadi Indonesia Merdeka Itu Sejak Dari Awal Dibasiskan Kepada Pemahaman Tentang Relasi Negara Dengan Agama Relasi Bangsa Dengan Umat Relasi Agama Dengan Negara Tidak Dipisahkan Ini Unik Karena Banyak Negara Yang Menyebut Diri Sebagai Modern Justru Adalah Negara Yang Menjawabkan Agama Dari Negara Bahkan Banyak Yang Kemudian Menjadikan Agama Sebagai Tertuduh Untuk Terorisme Radikalisme Dan Segala Hal Yang Sangat Tidak Adil Indonesia Tidak Sejak Dari Awal Semangat Indonesia Adalah Mengakui Bahwa Kemerdekaan Indonesia Itu Adalah Atas Berkat Rahmat Allah Yang Mahkuasa Dan Itu Menurut Saya Sangat Modern Karena Berkali-kali Saya Mengkoreksi Selangsung Menteri Agama Ketika Beliau Membuat Wacara Yang Sangat Memojokkan Menteri Islam Sejak Awal Sekali Beliau Jadi Menteri Dan Dalam Rapat Pertama Dengan Komisi Sudah Secara Terbuka Menyampaikan Beliau Kritik Beliau Menyampaikan Tentang Menurut Pemberantas Radikalisme Ciri Radikalisme Adalah Jalan Cingkrang Ciri Radikalisme Adalah Berjenggong Ciri Radikalisme Adalah Berjadan Blah Saya Secara Langsung Di depan Beliau Saya Kritik Dalam Rapat Di Komisi 8 DPR RI Karena Saya Anggota Komisi 8 Mewakili Jakarta 2 Termasuk Jakarta Selatan Ini Saya Sampaikan Pak Menteri Harusnya Anda itu Ingat Betul Tentang Sababul Nuzul Dan Sababul Wurud Daripada Kementerian Agama Kementerian Agama Itu Dibuat Oleh Negara Dididikan Pada Tanggal 3 Januari 46 Itu Karena Bung Karno Berterima Kasih Pada Umat Islam Memberikan Apresiasi Terhadap Perjuangan Umat Islam Yang Relah Berkorban Merubah Pancasila Pertamanya Dari Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Islam Itu Menjadi Ketuhanan Yama Esa Karena Mengakomodasi Presser Daripada Pihak Minoritas Di Indonesia Timur Yang Mengancam Bila Tujuk kata Dalam Biagam Jakarta Itu Tidak Dihilangkan Maka Mereka Tidak Mau Masuk Ke Indonesia Mereka akan Pisah Dari Indonesia Bayangkan Kalau Itu Dibiarkan Terjadinya Pada Tanggal 17 Agustus Malam Dan 18 Pagi Masa Indonesia Baru Di Proklamasikan Kemudian Bubar Bagus Sekali Tokoh-tokoh Yang ditemui Oleh Bung Hatta Mereka Tidak Menggunakan Logika Perang Betawi Atau Bukan Tidak Ada Yang Dari Betawi Yang Ditemui Itu Adalah Mister Kasmus Dimejo Asalnya Dari Perwar Jom Dari Partai Islam Partai Islam Indonesia Kemudian Kibagus Adikus Sumo Dari Muhammad Dia Asalnya Dari Yogyakarta Kemudian Kihah Haji Wahid Hasim Dari NU Asalnya Dari Jombang Dan Mister Tuku Muhammad Hassan Dari Aceh Atau Sumatera Utara Kalau Mereka Pakai Bahasanya Orang Betawi Barangkali Jawabannya Akan Khas Betawi Lo Jual Gue Beli Emang Siapa Lo Bahkan Sekarang Orang Betawi Sudah Menjain Tajir Jadi Jawabannya Barangkali Lo Jual Gue Borong Siapa Siapa Yang Juru Masuk Indonesia Misalnya Tapi Empat Tokoh Ini Bukan Dari Betawi Sehingga Mereka Mempunyai Logika Yang Lain Logika Yang Berbeda Mereka Dengan Semangat Menghadirkan Indonesia Yang Modern Yang Mengakomodasi Menjaga Kebersamaan Menjaga Cita-cita Besar Bangsa Indonesia Karena Mereka Menerima Untuk Kemudian Silah Pertama Yang Dimasalahkan Itu Dirubah Menjadi Ketuhanan Yang Ma'esah Tapi Sekaligus Dengan Penegasan Bahwa Yang Dimaksudkan Dengan Yang Ma'esah Adalah Akidah Tauhid Bukan Kemudian Bisa Diselaminkan Kemana-mana Dan Apalagi Seperti RUHIP Kemudian Gitu Saja Dicoret Diganti Dengan Ketuhanan Yang Berkebudayaan Atau Ketuhanan Dengan Dasar Kemanusiaan Semuanya Itu Tidak Benar Jadi Saya Mengatakan Bahwa Menteri Agama Harusnya Anda Ingat Betul Bahwa Kementerian Agama Itu Dididikan Oleh Pung Karno Oleh Pemerintah Indonesia Waktu Itu Sebagai Terima kasih Negara Pada Umat Islam Yang Telah Mau Berkorban Memberikan Hadiah Terbesar Bagi Negara Bentuknya Adalah Perubahan Silah Pertama Dari Pancasila Sehingga Selamatlah Indonesia Karnanya Mestinya Kementerian Agama Itu Tidak Malah Seperti Yang Anda Lakukan Sekarang Memframing Seolah Umat Islam Itu Radikal Seolah Kemudian Ciri-ciri Itu Radikalisme Padahal Radikalisme Tentu Bukan Semacam Itu Apalagi Belakangan Radikalisme Adalah Yang Good Looking Yang Aktif Di Mescid Yang Hafid Bisa Bahasa Arab Ini Kan Kacau Sekali Akan Menghadirkan Saling Curiga Di Antara Jamaah Masjid Bahkan Curiga Dengan Imam Bahkan Curiga Dengan Hafid Sekali Lagi Itu Tidak Sesuai Dengan Semangat Dasar Dahulu Kementerian Agama Dihadirkan Dan Tidak Sesuai Dengan Semangat Dasar Bahwa Ketika Indonesia Menghadirkan Dasar Negaranya Adalah Pancasila Dengan Silah Pertamanya Ketua Maha Esa Kemodernannya Adalah Bagaimana Kemudian Beragaman Itu pun Menghadirkan Harmoni Menghadirkan Komitmen Untuk Menjaga Kebersamaan Kita Dengan Tetap Menghormati Kehasan Daripada Masing-masing Agama Jadi Negara Yang Modern Bukan Negara Yang Anti Agama Bukan Negara Yang Memisahkan Negara Dari Agama Belakangan Kita Juga Mengkritisi Ada Pernyataan Seorang Anggota BPUPK Yang Sangat Bermasalah Anggota Dari BIPIP Yang Sangat Bermasalah Yang Kembali Menuduh Sebelumnya Ketua BIPIP Menyebut Bahwa Agama Adalah Musuh Terbesar Pancasila Dan Kemudian Heboh Dan Dikoreksi Dan Dia Minta maaf Kemudian Belakangan Yang Muncul Ini adalah Pernyataan Dari Anggutanya Yang Mengatakan Bahwa Agama Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menjaga BIP Dengan Dengan Pemahaman Yang Semacam Ini Karena Dari Awal Justru Agama Itu Berada Di Dalam Kekuasaan Untuk Kemudian Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dalam Kekuasaan Dan Dalam Politik Seperti Tadi Ketika Minoritas Indonesia Mengancam Keluar Indonesia Dengan Alasan Keagamaan Maka Ini Dia Sudah Bawa Agama Kedalam Kancah Politik Dan Kemudian Dijawab Secara Politis Juga Yang Agama Itu Menyelesaikan Masalah Yaitu Dirubahlah Ketuhanan Jadi Ketuhanan Yang Kewajuan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Saya Mengatakan Bahwa Ciri Negara Modern Indonesia Adalah Menjaga Dan Tugas Kita Sekarang Menjaga Betul Agar Ciri Pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Negara Modern Indonesia Adalah Negara Yang Tidak Memisahkan Agama Dari Negara Negara Dikawal Melalui Demokrasi Demokratisasi Agar Pemahaman Ini Tidak Menyimpan Karena Kita Di Faksi PKS Di DPRRI Lantang Betul Keras Betul Dan Satu-satunya Partai Yang Terus-merus Menyuarakan Tentang Penolakan RUHIP Ini Karena Dengan RUHIP Maka Prinsip Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Sudah Dibikin Kabur Dilemahkan Dengan Wacana Tentang Di Kembali Trisila Maupun Ekasila Begitu Trisila Atau Ekasila Poin-poinnya Sudah Tidak Lagi Menjadi Pertama Ketuhanan Yang Esa Karena Dalam konteks Trisila Ketuhanan Itu Ketuhanan Yang Berkebudayaan Dalam konteks Ekasila Ketuhanan Malah Ilang Karena Ekasila Itu Yang Ada Hanya Tinggal Botong Royong Jadi Tidak Ada Lagi Kehasan Dalam Konteks Kemodernan Indonesia Yang Diinginkan Oleh Para Karena Tugas Kita Adalah Mengawal Betul Jangan Sampai Kemudian Negara Modern Yang Dicitat Citakan Oleh Ponding Fades Yang Berbeda Dengan Negara Negara Yang Lain Itu Kemudian Menjadi Hilang Itu Satu Sisi Tapi Yang Lain Juga Dengan Menegaskan Tentang Ketua Naimah Esa Itu Indonesia Memang Tidak Menjadi Negara Agama Tertentu Sebagaimana Beberapa Negara Karena Maitis Mutlak Beragama Islam Maka Mereka Menembut Ini Sebagai Negara Islam Tapi Faktanya Indonesia Memang Adalah Negara Dengan Kemajemukan Dan Kemajemukan Itu Adalah Bagian Atau Seperti Yang Kemudian Didapatkan Dalam Kotek Yastrib Ketika Rasulullah Pertama Kali Hijrah Ke Medinah Al-Munawar Ketika Rasulullah Hijrah Ke Medinah Kota Medinah Itu Kota Itu Namanya Belum Menjadi Penama Medinah Tapi Namanya Adalah Yastrib Kemudian Baru Nanti Oleh Rasulullah Dirubah Menjadi Medinah Ketika Beliau Sambil Ke Medinah Marga Medinah Itu Kan Ternyata Plural Rasulullah Tidak Mengenalkan Pluralisme Tapi Beliau Menerima Pluralitas Masyarakat Yang Plural Itu Disitu Ada Masyarakat Asli Ada Masyarakat Pendatang Yang Asli Pun Orang-orang Arab Di Yastrib Yang Tidak Ikut Masyarakat Ada Juga Pendatang Dari Yahudi Yahudi Itu Nanti Ada Dari Bani Koinuko Ada Bani Nadir Ada Bani Mustalik Dan Ada Yang Juga Nanti Kemudian Arab Pendatang Dari Dari Mekah Para Mengajirin Dan Kemudian Mereka Menjadi Penduduk Di Yastrib Jadi Ragam Latar Belakang Ini Latar Belakang Agama Latar Belakang Suku Rasulullah Kemudian Membuat Yang Dissebut Dengan Ragam Madinah Dalam Wasti Katul Madinah Penekanannya Adalah Ketaatan Hukum Kebersamaan Pertahankan Negara Dan Kemudian Semuanya Harus Saling Menguatkan Saling Melindungi Dan Kemudian Mereka Berikrar Untuk Kemudian Menyepakati Rasulullah Menjadi Rujukan Jadi Karena Keragaman Yang Terjadi Di Indonesia Itu Yang Kemudian Dirujukan Atau Merujuk Kepada Keragaman Yang Terjadi Di Yastrib Pada Awal Rasulullah Pindah Atau Hijrah Kemudian Nah Ini Memang Berbeda Ketika Kemudian Menjadi Seperti Pakistan Misalnya Yang Sudah Sejak Dari Awalnya Ketika Dia Pisah Dari India Memang Salah Satu Di antara Sebab Pisah Adalah Faktor Agama Jadi Inggris Waktu Itu Membagi Kawasan Yang Mayoritas Yang Beragama Hindu Jadilah Negara India Tapi Yang Kawasan Yang Mayoritas Beragama Islam Jadilah Pakistan Pakistan Waktu itu Ada Pakistan Barat Dan Pakistan Timur Pakistan Timur Itulah Yang Sekarang Menjadi Bangladesh Demikianlah Jadi Karena Pakistan Barat Pakistan Sekarang Menegaskan Dirinya Asasnya Adalah Negara Berdasarkan Islam Indonesia Karena Kemajemukannya Dia Tidak Menyebut Diri Sebagai Negara Nomokrasi Negara Negara Teokrasi Negara Keagaman Tertentu Tapi Dia Juga Tidak Menyebut Diri Sebagai Negara Sekuler Atau Negara Anti Agama Atau Negara Komunis Jadi Kalau Guyonanya Jadi Indonesia Negara Agama Bukan Negara Sekuleris Bukan Negara Komunis Bukan Jadi Negara Apa Negara Yang Bukan Saya Bilang Bukan Indonesia Bukan Negara Yang Bukan Bukan Tapi Negara Yang Bukan Yang Bukan Bukan Itulah Negara Yang Khas Indonesia Jadi Menurut Saya Ini Bagian Daripada Kemodernan Yang Penting Untuk Kita Fahami Dan Kita Komunikasikan Karena Ketika Saya Beberapa Kali Menyampaikan Pidato Dan Atau Ya Perasaran Ilmiah Gitu Ya Baik Di PBB Di Kantor Pusatnya Yang Di Jenewa Maupun Di Tunisia Maupun Pada Waktu Saya Diundang Untuk Mempersiapkan Materi Untuk Pertemuan G20 Di Riyad Saya Sampaikan Tentang Kehasan Indonesia Yaitu Pancasila Dimle dengan Ketua Nama Esa Dan Negara Berketua Nama Esa Ternyata Mendapat Kesambutan Yang Luar Biasa Ini Luar Biasa Spesifik Dan Ini Memberikan Sebuah Sebuah Ciri Dari Negara Mancu Yang Layak Untuk Dirucuk Jadi Negara Mancu Ketua Indonesia Yang Harus Kita Pegang Dan Kita Kawal Adalah Ini Bukan Negara Sekuler Ini Bukan Negara Komunis Bukan Negara Liberalis Bukan Negara Kapitalis Dia Adalah Negara Yang Silah Pertamanya Menegaskan Tentang Posisi Agama Yang Sangat Spesifik Dan Itu Kemudian Dijabarkan Di dalam Undang-Undang Dasar Di Pasal 29 Ayat 1 Dan Ayat 2 Yang Tidak Mengalami Perubahan Pada Waktu Amandemen Undang-Undang Dasar Pada Periode Sebelum Saya Menjadi Ketua MPR Yaitu Periode Pak Amir Rais 1999 hingga 2004 Pasal 29 Tentang Agama Itu Isinya Dua Ayat Ayat Pertama Menyebutkan Tentang Negara Berdasarkan Kepada Ketuanan Yama Esa Dan Ayat Keduanya Tentang Kebebasan Negara Berdasarkan Beragama Dan Melaksanakan Ajaran Agama Bagi Warga Indonesia Jadi Saya Mengatakan Bahwa Ciri Negara Modern Yang harus Kita Kawal Adalah Ini Cilal Kode Indonesia Adalah Negara Berdasarkan Ketuan Yama Esa Negara Berdasarkan Pancasila Yang Silah Pertamanya Ketuhanan Yama Esa Dan Apalagi Bila Kita Rujuk Kepada Pernyataan Dari Bung Hatta Bung Hatta Menyampaikan Mengapa Silah Pertama Dari Pancasila Itu Adalah Ketuhanan Yama Esa Karena Menurut Beliau Adalah Silah Kedua Ketiga Kepat Dan Kelima Itu Semuanya Adalah Silah Yang Terkait Dengan Bahasa Al-Quran Hablum Hubungan Antar Manusia Dalam Hubungan Antar Mereka Apakah Dalam Konteks Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kerayatan Dan Pemusyawarat Perwakilannya Keadilan Sosial Bisa Indonesia Itu Sangat Mungkin Mereka Salah Di Dalam Mempersepsikan Salah Di Dalam Implementasinya Karena Harus Selalu Mereka Disinari Oleh Satu Silah Yang Merujuk Kepada Kebenaran Yang Abadi Dan Mutlak Itulah Agama Itulah Ketuhanan Karena Ketua Yang Mesa Nomor Satu Yang Akan Memberikan Penyinaran Pencerahan Terhadap Pengamalan Daripada Silah Silah Yang Berikutnya Bia Buya Hamka Tokoh Dari Minang Lagi Ini Dua-duanya Tokoh Dari Minang Dari Sumatera Barat Jadi Kalau Belakang Ada Yang Mempermasalahkan Tentang Sumatera Barat Semoga Menjadi Negeri Pendukung Pancasila Ya Itu Berarti Tidak Mengamalkan Ajaran Bung Karno Jangan Sekali-kali Menghilangkan Sejarah Jasmer Karena Sejarah Justru Menyebutkan Orang Raminang Inilah Yang Paling Berperan Untuk Menghadirkan Berpancasila Yang Baik Dan Benar Karena Bung Bia Hamka Menyampaikan Bahwa Pancasila Yang Putirnya Lima Itu Ibaratnya Adalah Angka Sepuluh Ribu Silah Pertama Adalah Silah Ketua Nama Isa Angka Satu Berikutnya Adalah Nol 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 Jadi Kalau Silah Pertama Angka Satunya Ilang Maka Berikutnya Adalah Kosong 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 Dan Itu Tidak Mempunyai Nilai Begitu Kata Bihamka Saya Mengatakan Bahwa Sekali-lagi Ciri Khas Teripada Negara Modern Adalah Dalam Kontek Kita Indonesia Yang Kita Sepak Ini Negara Yang Ketuhanan Yang Ma Esa Karena Nilai-nilainya Juga Tidak Boleh Bertentangan Dengan Nile Ketuhanan Yang Ma Esa Karena PKI Dilarang Karena Diantaranya Karena Selain Dia Melakukan Tindakan Makar Dengan Memerontakannya Juga Karena Komunisnya Bertentangan Dengan Ketuhanan Yang Ma Esa Baik Dari Pancasila Juga Kita Akan Melihat Bahwa Kemodern Indonesia Juga Menghadirkan Sebuah Hal Yang Khas Yang Lain Yaitu Bahwa Negara Indonesia Negara Yang Modern Ini Bukanlah Negara Yang Kapitalis Karnanya Mengenal Sila Kelima Kerajatan Keadilan Sosial Bagi Indonesia Tapi Juga Bukan Negara Yang Menghilangkan Hak Hak Milik Ataupun Hak Untuk Kemudian Bisa Mempunyai Kekayaan Dan Atau Harta Benda Yang Dimiliki Untuk Dikembangkan Kapital Karena Sila Keduanya Adalah Kemanusia Yang Adil Dan Berhadap Jadi Pancasila Ini Menggabungkan Antara Prisip Sosialisme Dimana Kemudian Sila Kelima Adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dimana Negara Diperintahkan Untuk Merealisasikan Keadilan Sosial Itu Karena Di dalam Pembukaan Benda Dasar Kalau Kita Baca Dengan Lebih Teliti Di Istilah Yang Kelima Itu Tidak Hanya Kemudian Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Dimulai Dengan Satu Ungkapan Serta Dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Itu Sosial Sosialisme Tapi Sosialisme Sosialisme Dibingkai Juga Dengan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Disana Ada Hak Yang Diakui Negara Hak Kepemilikan Individual Bahkan Hak Kapital Untuk Dikembangkan Jadi Suatu Yang Kemudian Menguatkan Kepemilikan Hak Pribadi Daripada Orang Per Orang Jadi Indonesia Dan Ini Menurut Saya Bagian Yang khas Karena Sebagian Negara itu kapitalistik murni, sehingga betul-betul segala sesuatu diukur dengan pasar, diukur dengan kompetisi terbuka tidak ada semangat untuk menghadirkan jiwa-jiwa sosial tidak ada semangat dan tidak ada kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial rakyat dipersilahkan untuk berkompetisi secara bebas di pasar bebas dan terserah siapa yang kuat dia yang menang siapa yang paling bermodal dia yang paling berkuasa itu kapitalisme itu sisi tertentu diakui oleh Indonesia, tapi Indonesia kemudian juga mengembangkan sisi yang lain, pengakuan atas sikap dan semangat sosialisme sosial, dimana kemudian ada negara yang membagi negara yang ada kementerian sosial, dimana negara kemudian juga mengembangkan sikap-sikap voluntarism jadi Indonesia juga adalah negara yang dalam dirinya sekaligus mengakui tentang hak milik pribadi tapi juga negara yang sangat mementingkan hadanya dan hadinya peran negara untuk membantu rakyat Indonesia untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia karena memang Indonesia itu terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang latar belakang warganya amat sangat majemuk ada yang sudah terlalu maju ada yang masih sangat terbelakang ada yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan seberdaya alam ada yang sangat tidak mungkin negara harus hadir untuk memberikan keadilan untuk semuanya itu tapi memang tidak mungkin kemudian negara menafikan ya keunggulan individual keunggulan kelompok termasuk kapitalnya untuk kemudian bisa dia kembangkan jadi silahkan kembangkan-kembangkan itu tapi dalam konteks yang menghadirkan kesehatatan bagi seluruh rakyat Indonesia jadi kemoderan Indonesia adalah bagaimana juga kedua nilai itu tergabung dan bisa dilaksanakan dan kita kawal terus untuk kemudian itu semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya kalau kita lihat lagi kemoderan daripada negara modern dalam konteks Indonesia adalah memang negara yang berorientasi kepada mempersatukan warga bangsanya bukan untuk membelah karena kalau dalam iklim demokrasi liberal memang yang ada adalah pembelahan karena yang dipakai biasanya adalah sistem distrik pakai pemilihan umum sistem distrik itu one man one foot dan kemudian the winner take all kalau itu terjadi Indonesia akan sangat mudah pecah mengapa? karena terlalu banyak suara rakyat yang hilang karena dengan posisi the winner take all maka dalam konteks misalnya pemilu kemarin misalnya dalam konteks DAPIL 2 Jakarta maka semua itu akan diambil oleh PKS kenapa? karena kita yang menang dengan antum berikan suara berasa sekitar 383 ribu suara individua itu kita jadi pemenang dan kalau kita yang menang ya kita semuanya ambil kalau kita semuanya ambil berarti yang lain-lain tidak ada representasi perwakilannya ini rentan untuk menghadirkan menghadirkan pembelahan menghadirkan konflik menghadirkan orang yang merasa tidak terwakili dan akhirnya melemahkan Indonesia ya kalau di Jakarta 2 kita yang menang tapi tempat yang lain bisa jadi kita semuanya yang sabu habis dan itu artinya lagi-lagi tidak ada keterwakilan yang memandai misalnya juga dengan diterimanya sistem negara Indonesia kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal sebab memang secara prinsip negara federal itu atau federalisme itu berlakunya adalah pada negara-negara daratan bukan negara kepulauan Amerika Serikat misalnya negara federal dia negara daratan Malaysia misalnya negara federal dia negara daratan negara yang yang terdiri dari kepulauan seperti Indonesia kalau kemudian memperlakukan sistem federalisme maka sebentar lagi Indonesia sudah akan pecah karena masih-masih daerah akan kemudian dengan dengan apa federalismenya itu dengan dengan apa negara serikat negara daerahnya itu negara serikatnya itu akan dengan mudah kemudian itu hanya satu langkah berikutnya untuk kemudian menjadi keluar dari Indonesia dan kalau itu terjadi ya itu tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka yang tadi komitmennya adalah menghadirkan keadilan seluruh Indonesia karena kemarin kemarin saya menghadir rapat dengan pembinaan IPR dengan Minko Polkam dan juga Menteri Dalam Negeri membahas tentang masalah Papua ternyata anggaran yang dikelontorkan oleh pemerintah pusat untuk Papua itu hampir tiga kali lipat daripada pendapatan asli daerah jadi artinya kalau kemudian Indonesia tidak membantu Papua maka pembangunan pembangunan Papua juga akan menjadi berhenti dan atau akan menjadi tidak cepat mengejar ketertinggalan daripada provinsi-provinsi yang baik saya ingin mengatakan bahwa salah satu kekhasan ini adalah menghadirkan negara yang tidak mentang-mentang tapi negara yang mempersatukan karena selahkan ketiganya adalah persatuan Indonesia dan ini memang salah satu yang khas daripada Indonesia negara modern kita ini dibasiskan kepada orientasi untuk menyatukan bukan orientasi untuk membelah kalau orientasinya adalah untuk membelah dan mentang-mentang gitu ya mungkin bahasa nasional kita bukan bahasa Indonesia bahasa Jawa mengapa? karena mayoritas mutlak penduduk Indonesia adalah orang Jawa dan apalagi kemudian mereka transfigurasi kemana-mana bahasa Jawa ada di mana-mana tapi sejak dari dulu yang diterima bukan bahasa Jawa bukan hanya bukan karena jumlah penduduknya yang sangat besar tapi memang faktanya bahasa Jawa itu juga mengenal unggah apa namanya ada tiga jenis ya ada kromo inggil ada kromo matio ada ngoko gitu dan itu sudah semua orang bisa menggunakannya apalagi sekarang ini zaman zaman kita sekarang ini anak-anak kita saya sudah gak ngerti itu bahasa apalagi ngerti unggah-ungguhnya lebih susah lagi nah faktanya waktu itu bahasa Indonesia ini bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sudah berkembang di kerajaan-kerajaan Islam umat Islam yang mayoritas Indonesia ini hampir semuanya berbicaranya dengan bahasa Melayu karena bahasa Melayu sebagian besar diambilkan juga dari bahasa Arab dan kemudian pada waktu Sumbah Pemuda 28 Oktober 1928 para tokoh-tokoh yang begitu hadir dan terutama ada Mr. Muhammad Amin ada juga Mr. Muhammad Rom dan lain sebagainya kemudian mereka menikaskan bahwa bahasa peselatan mereka adalah bahasa Indonesia jadi ini menurut saya bagian daripada kemodaranan banyak negara yang kemudian sudah pecah karena mereka tidak mampu untuk menjaga kohesi menjadi negara kesatuan negara persatuan itu ini Soviet sudah pecah dengan paradigma waktu itu yang disampaikan oleh seorang presiden yang sering buyonannya adalah beliau rumah aslinya dari dari Jawa Barat mungkin dari Tasik atau dari Ciamis nama beliau aslinya adalah Cecat Kurbacet karena pindah ke Uni Soviet maka beliau berubah nama menjadi Mikhail Gorbacet Mikhail Gorbacet tahun 1991 1992 menggulirkan program yang disebutkan Restroika Glasnost dan itu kemudian membuat Uni Soviet menjadi tidak lagi pecah ke dalam lebih dari 10 negara menjadi Rusia ada yang menjadi Rusia ada yang menjadi Tajikistan dan Uzbekistan Georgia dan negara-negara yang lain ada juga negara Balkan yang juga pecah yaitu negara Yugoslavia pecah jadi ada Bosnia Herzegovina ada yang bernama Serbia ada namanya Montenegro Kosova dan lain sebagainya jadi nah Indonesia sejak dari awal memang para Fonifatis melahir betul kita itu berada di satu kawasan yang sangat majemuk kalau kita kemudian tidak orientasinya menyatukan dan ideologi kita bukan ideologi persatuan menghadirkan kompromi titik temu maka kita dengan mudah pecah betulah karena sepakatilah sila ketiga kita adalah persatuan Indonesia itu menurut saya ini adalah bentuk lain daripada kemodernan yang harus kita jaga betul dalam kontek Indonesia dan ini yang dibujikan betul oleh sahabat-sahabat saya dari negara-negara Arab ketika saya kuliah di Medina sahabat saya hampir semua negara Arab ada dan kemudian ketika saya menjadi ketua MPR saya terbiasa keliling dan ketemu dengan para raja para amir dan negara dan mereka menyampaikan untuk betul anda di Indonesia dan selamat untuk kondisi anda di Indonesia karena Indonesia itu terdiri dari lebih dari 16.000 pulau bahkan lebih dari 5 agama sekarang bahkan 6 agama bahasa lokalnya pun lebih dari 1200 suku bangsanya pun juga lebih dari 700 tapi anda yang terdiri dari 3 satuan waktu tapi anda tetap bisa menjaga menjadi hanya satu negara saja beda dengan kami di negara-negara Arab dimana kami ada negara daratan dari Beirut Syria kemudian Palestina kemudian Jordan turun ke sana ada Iraq kemudian ada Saudi kemudian negara-negara Teluk kemudian Yemen keluar ke barat ada Mesir ada Sudan ada Libya ada Tunisia ada Jezair ada Maroko Anda lihat kita negara daratan tapi kita terbelah ke dalam lebih dari 15 negara kami satu bahasa tapi kita dibelah ke dalam lebih daripada 15 negara mayat kita beragama misalnya kita dibelah ke dalam sekian banyak negara dan sekarang Timur Tengah konfliknya gak kerukuan konflik di Libanon konflik gak pernah berhenti Israel yang menjajah Palestina konflik di Syria yang gak berhenti berhenti di Iraq yang dirumpuhkan di Teluk yang saling membaikon dan kemudian sebagian negara sekarang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel Yemen yang juga centang perenang Mesir yang kondisinya begitu Sudan juga demikian di Libya yang semuanya menjadi semakin mereka mengatakan beruntunglah anda ada di Indonesia yang dengan Pancasya dan persahatan Indonesia itu terjaga betul keragaman-keragaman ini tidak tidak kemudian dibiarkan faktor konflik tapi dicari titik temu untuk kemudian mengokokkan kita sebagai bangsa itulah menurut saya bagian dari pada ciri negara negara modern yang kemudian bisa menjaga keamanan warganya keperlanjutan daripada negaranya menjauhkan dari konflik menghadirkan dari keragaman itu justru kekuatan untuk menghadirkan kebersamaan dan karanya penting betul untuk kita jaga bagaimana kita berperan serta untuk menjaga kemancumukan keragaman itu dalam konteks yang bisa menghadirkan kemasalahan terbesar bagi umat dan bagi bangsa yang keempat tentu adalah sila yang sangat dipentingkan dalam demokrasi dan dalam salah satu teluk ukur kehidupan modern memang adalah dilaksanakannya demokrasi dan Indonesia diakui sebagai negara muslim terbesar yang mempraktekan demokrasi diakui sebagai negara nomor tiga di dunia yang terbesar masalah demokrasi yang pertama adalah ini ukurannya adalah jumlahnya yang pertama adalah India kemudian Amerika Serikat dan kemudian ketiga adalah Indonesia dan karenanya pihak negara-negara barat berharap Indonesia bisa menjaga dan menyusahkan demokrasinya untuk kemudian bisa ditularkan ke negara-negara yang mahasiswa beragama Islam sekalipun ketika saya menjadi Ketua MPR dan saya didatangi oleh pimpinan daripada Parlamen Eropa Parlamen Uni Eropa dan mereka menyampaikan bahwa mereka datang untuk menyebarkan demokrasi ke negara-negara yang mahasiswa beragama Islam dan saya debat mereka saya sampaikan bahwa demokrasi sesungguhnya itu apakah harus kemudian berkiblat kepada Barat atau harus menghormati kehasan di masing-masing negara kalau Anda kemudian tidak menghormati kehasan yang ada di masing-masing negara yang mahasiswa beragama Islam ini dan Anda meminta untuk semuanya berujuk kepada Barat saya ingin tanyakan Barat mana yang harus dirujuk karena Anda negara-negara Barat adalah negara-negara yang dahulu menjajah negara-negara Islam apakah Anda dengan dalih demokrasi memulihkan penjajahan penjajahan itu jelas sesuatu yang dalam kota Indonesia ditolak pembukaan undang dunia dasar jelas menolak hal itu satu nomor dua apakah demokrasi yang Anda maksudkan itu adalah demokrasi yang kemudian meminggirkan dan menghilangkan peran agama nyatanya di tempat Anda juga agama diterima di waktu itu partai yang menangkan pemilu di Jerman sampai sekarang masih partai sosial demokrat Kristen itu memenangkan pemiliran umum dan Perdana Menterinya sampai sekarang masih tetap di Indonesia juga di Belanda jadi tidak semua juga demokrasi di Barat otomatis anti-agama karena tetap juga memberi ruang kepada partai Kristen sebagiannya memang menjadi amat sekali berang ada juga di negara-negara di Barat yang demokrasi tapi tetap menerima sistem monarki di Inggris misalnya demokrasi menerima monarki di Belanda demokrasi menerima monarki di Perancis semua di Sweden ditolak tapi kan tidak juga negara Islam itu kan beragama ada yang latarnya monarki ada yang latarnya tidak monarki tidak hanya Anda juga harus menerima keragaman itu saya kembali dalam konteks Indonesia silah yang keempat tadi sesungguhnya memberi ruang yang luar biasa kepada penduduk Indonesia yang dari si agama mayoritasnya beragama Islam untuk berperan lebih maksimal karena dengan prinsip kerakyatan yang dibentuk hikmat di Indonesia dalam perwakilan maka disana ada dua sisi permusyawaratan dan ada ada rakyat ada permusyawaratan dan ada perwakilan dalam undang-undang dasar hasil perubahan di menghadirkan ketentuan baru di bab 1 pasal 1 ayat 2 dari undang-undang dasar jelas menyebutkan bahwa kedaulatan itu adanya di tangan rakyat ini berbeda sama sekali dengan konsep yang dulu undang-undang dasar yang dulu kedaulatan itu ada di tangan MPR bukan di tangan rakyat MPR lah yang memilih memilih presiden presiden di mendatang MPR sekarang tidak lagi rakyat yang milih presiden rakyat yang milih gubernur wati wali kota rakyat yang karenanya harus bertanggung jawab terhadap pilihan mereka kalau ternyata pilihan mereka pelung-pelung rakyat harusnya juga bertanggung jawab terhadap pilihan itu dan mestinya tanggung jawab itu diwujudkannya ada dalam bentuk koreksi minimal 5 tahun berikutnya jangan pilih itu lagi atau jangan pilih patahnya itu lagi nah kesadaran rakyat ini ini salah satu daripada inti demokrasi demokrasi yang kemudian bebas dimana rakyat diberikan hak ini betul-betul sekarang itu dalam kontak Indonesia saya bertemu atau menemukan momentumnya berbeda betul dengan demokrasi pada zaman order baru dimana kemudian semua orang dipaksa untuk memenangkan golkar kalau sekarang kan gak ada yang bisa memaksa gak ada yang bisa memaksa untuk milih partai tertentu calon tertentu relatif kemudian bebas ini harus selalu dijaga supaya kemudian kemudian dan kemudian ini tetap terjaga sehingga kita tidak ketemu lagi dengan era dimana kemudian semuanya serba diarahkan semua serba ketekanan semua yang saya sebut sebagai terorisme demokrasi terorisme pemilu ada manipul manipolitik yang luar biasa sehingga kemudian kedodontor rakyat itu terbeli ada manipulasi sehingga kemudian kedodontor rakyat termanipulasi dan ada intimidasi dimana kemudian menghadirkan ketakutan dan tidak menghadirkan kebiasaan memilih ini harus tetap dijaga Indonesia kita memilih ruang untuk menjadi negara demokrasi betul dengan demokrasi yang maksimal tapi pengembirian terjadi dimana-mana belakangan tentu yang ramai adalah ketentuan penandatanganan terkait dengan masalah fakta integritas untuk calon maizah baru di UI dan kemudian disana ditegaskan tentang tidak boleh menggibirkan kegiatan politik tidak boleh blablabla nah ini banyak orang mengatakan ini kok lebih orba daripada orba di orba dulu aja gak ada kayak begini ini kok malah diperlakukan ini benih-benih menuju kepada menghilangkan kerakyat yang dipindul hikmat kebijakan dalam musyaratan dan kedalatan anda di tanggah rakyat untuk itulah karenanya ciri negara demokrasi modern yang sudah amat sangat baik diletakkan para funding pandas oleh MPR itu harus dijaga di kaos kembali ke jalannya yang sebenarnya dan disitu ada kerakyat yang dipindul hikmat kebijakan dalam permusyaratan perwakilan ketika teman rakyat yang berdaulat ini melaksanakan demokrasinya dan memilih dengan baik dan benar maka akan menghadirkan para wakil para wakil yang nanti relasinya dengan pemerintah dan jualan rakyat juga yang bisa bermusyawara dalam kontek bermusyawara melalui para wakilnya itu memang bisa menghadirkan keputusan melalui musyarah mufakat tapi juga bisa menghadirkan voting kalau babnya voting adalah banyak-banyak suara banyak-banyak suara itu tergantung bila kebenar rujukannya kepada kerakyatan yang merupakan pemilik kedaulatan itu harusnya rakyat yang berdaulat mempunyai wakil-wakil yang betul-betul berdaulat dan mereka hanya memilih calon-cala yang berdaulat sehingga dengan itu maka mereka bisa berjuangkan kepentingan mereka secara maksimal kalau musyawara maka ukurannya adalah bukan pada jumlah tapi pada kualitas dan ya Alhamdulillah di DPR RI kawan-kawan kita dari PKS sekalipun jumlah mereka hanya 50 tapi dalam banyak kasus mereka mewarnai dan bahkan bisa menghadirkan perubahan mungkin salah satu diantara yang paling spesifik yang saya sebut disini adalah semula pemerintah itu diusulkan atau dimusulkan pemerintah untuk mencetak uang untuk mengatasi pembiayaan COVID-19 karena pembiayaan yang besar Indonesia menghutang sana kembali susah dan karenanya ada yang mengusulkan untuk dibentuk untuk membuat mencetak uang ada yang mengusulkan 600 triliun rupiah ada yang mengusulkan 1000 triliun rupiah 600 triliun rupiah kalau diberikan karyadok sudah tsunami karyadok itu di Jakarta Selatan seolah-olah pengetakan uang itu adalah solusi tapi para ahli ihwa kita disitu ada Pak Eki Awal Muharram dan lain sebagainya dalam rapat dengan Menteri Keuangan dengan Direktur OJK dengan Bank Indonesia beliau menegaskan penolakan terhadap usulan mencetak uang itu sebab kalau uang itu dicetak maka Indonesia bisa punya uang banyak tapi uang banyak itu tidak punya nilai akan terjadi hiperinflasi dan kalau itu terjadi Indonesia akan nasib akan menjadi semacam simbab yang tidak lagi bermartam Alhamdulillah itu akhirnya diterima sehingga Indonesia tidak mencetak uang saya mengatakan bahwa bila kemudian rakyat dengan kedaulatannya demokrasi yang modern rakyat dengan perwakilannya yang rakyat yang kedaulatan milih wakilnya yang betul maka bisa menghadirkan wakil-wakil yang berkualitas yang dalam bermusyarah bisa berdua kepentingan rakyat kepentingan umat dan kemudian bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan seperti kemarin juga misalnya dalam rapat dengan menteri agama kita di komisi ke-8 menemukan dan kemudian mengkoreksi dengan sangat keras yaitu pemotongan bos untuk siswa-siswa di bawah kementerian agama setiap orangnya dipotong 100 ribu dari dana bantuan operasi sekolah yang diberikan dalam gotek melawan covid-19 dipotong 100 ribu persiswa akumulasinya bisa menjadi sekitar 900 miliar rupiah kita temukan dan gunungan kita tuntut untuk itu dikembalikan dan tidak boleh ada pemotongan Alhamdulillah itu diterima sehingga potensi korupsi itu kemudian bisa dikoreksi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa inilah salah satu ciri negara modern dimana rakyatnya menyadari betul tentang kedua yang dimilikinya dan kemudian dari kedua yang dimilikinya itu kemudian mereka melakukan pemilihan secara terbuka menghadirkan mestinya pemimpin di eksekutif maupun wakil mereka di legislatif yang betul-betul bisa merealisasikan prisi berdemokrasi dan itu bisa nah tentu tugas kita yang sekarang dan ke depan bagaimana menjaga dan terus mensosialisikan hal ini dan agar kemudian tidak ada yang kemudian malah terjebak menjadi apatis menjadi golput malah mengkafirkan malah menokutkan karena tentu dalam konteks negara modern demokrasi memang ada salah satu ukur tapi memang kita tidak pernah memposisikan demokrasi sebagai Tuhan yang kita sembah dan karenanya harus menghalakan segala cara enggak kita tidak akan mentoler demokrasi yang kemudian bahkan yang menyebut Islam radikal saja kita tidak tolerir apalagi yang misalnya akan bahkan yang akan merubah pancasila menjadi kasilapun kita tidak tolerir apalagi yang misalnya akan memperjuangkan untuk legalitas LGBT pasti kita tolak legalitas perzinahan pasti kita tolak jadi saya mengatakan demokrasi memang bukan Tuhan tapi dia juga bukan hantu yang kita harus takut dan gunanya kita harus meninggalkan kita midahkan kita kafirkan enggak dia adalah wasilah dia adalah sarana untuk merealisasikan kemaslahan umat menjauhkan umat dari matahari dan itu bisa dilakukan bila apalagi dalam kota Indonesia umatnya tidak pada golput umatnya tidak pada gengsi ini kultural ini struktural umatnya tidak pada kemudian membelah tapi umatnya menyadari betul bahwa ini adalah wasilah yang ada yang bisa dimaksimalkan dan ternyata bisa kita lakukan ya mungkin salah satu contoh paling dekat dalam konteks bagaimana rakyat memenangkan rakyat terlibat dan kemudian memenangkan rakyat tidak golput dan kemudian memenangkan adalah ketika kita memenangkan Pak Anies mengalahkan Ahok dan kemudian salah satu diantara yang paling nyata adalah ketika kemudian Hotel Alexis yang dulu disebut sebagai pusat prostitusi pusat segala kemahsyatan itu kemudian didemo dan tidak pernah bisa ditutup dan bahkan aku mengatakan itu adalah surga dunia yang tidak bisa ditutup tapi dengan kemenangan Pak Anies melalui mekanisme demokrasi pemilihan gubernur maka itu bisa langsung dihentikan melalui cara tidak diperpanjang isinya jadi begitulah jadi ciri negara mudara dalam gotek ini adalah demokrasi yang berbasikan kepada rakyat yang berdaulat yang memilih yang menghadirkan wakil-wakil yang berkualitas sehingga bermusyarah menghadirkan yang berkualitas ataupun juga menghadirkan legislatif eksekutif seperti para gubernur dan lain-lain yang berkualitas untuk bisa menghadirkan kemasalahan dan rakyat yang berdaulat berdemokrasi itu mereka punya kesaran kesaran betul untuk berperan serta berkontribusi tidak golput tidak kemudian apa namanya semua gue tapi kemudian mereka juga bisa melakukan reward kalau ternyata pilihannya sudah baik dan benar tapi juga bisa melakukan punishment kalau ternyata yang dipilih ternyata gagal tidak benar dan mengecewakan yang terakhir dan dua ciri negara muda adalah negara Indonesia yang belum kita jaka adalah berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi sudah saya katakan bahwa inilah bagian daripada yang khasnya Indonesia dimana dengan sila ini maka menegaskan bahwa kita bukan negara kapitalis tapi negara sosialis yang di dalamnya ada ketuhanan yang maesah karena ngomongnya kalangan sosialis kemudian menjadi tidak akrab dengan nilai-nilai ketuhanan nilai-nilai keagamaan kadang-kadang bahkan sosialis menuju kepada komunis tapi itu kita koreksi dengan Indonesia adalah negara yang berketuhanan kadang-kadang negara sosialis kemudian pun juga menjadi negara yang menolak kepemilikan pribadi kapital pribadi menjadi negara seperti di negara-negara yang mempraktekan sosialisme komunis secara konsekuensi seperti di Kuba dan lain sebagainya Indonesia adalah negara yang mementingkan adanya keadilan pemerhatan sosial keadilan sosialis bagi sosial Indonesia teratakanlah potensi negara itu kepada sosial Indonesia karena ada pemasukan daerah itu sumber-sumber pemasukan daerah dari pertambangan yang disebabkan dibawa ke Jakarta kemudian Jakarta membagi kepada seluruh daerah Indonesia karena tidak seluruh daerah Indonesia adalah daerah yang subur dari sisi agrarian tidak juga yang kaya dari sisi pertambangan maupun hutan banyak juga daerah yang juga sangat miskin yang tidak mampu untuk kemudian bisa menghidupi dirinya nah itulah pemerintah pusat punya tugas untuk membagi bagaimana dibagi potensi-potensi itu di daerah yang tidak punya kekayaan seberdaya alam agar tetap bisa membangun daerah yang tandus agar tetap bisa kemudian tercukupi kepentingan mereka disitulah mana daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah menurut saya lima pilar ditambah dengan beberapa prinsip di dalam pembukaan undang-undang dasar yang perlu kita kali lagi yang menegaskan tentang Indonesia kita Indonesia kita sesungguhnya adalah sejak dahulu dipersiapkan untuk menjadi negara modern dan bahkan negara modern yang khas spesifik yang berangkat dari kehasilan yang ada di Indonesia tugas kita sekarang ini adalah bagaimana tetap menjaga menumbuh kembangkan mensukseskan dan terus memperjuangkan agar nilai-nilai luhur itu tetap bisa dilaksanakan bahkan dalam era di mana Indonesia sudah akan bertemu dengan Indonesia emasnya 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045 artinya hanya 25 tahun dari yang sekarang ini antum-antum mungkin masih akan bertemu dengan tahun 2045 dan mudah-mudahan pada saat itu betul-betul Indonesia emas Indonesia bisa merealisasikan cita-citanya menjadi negara modern ketika prisi-prisi kemodernaan yang telah disepakati dan tetap relevan itu tetap bisa juga diwujudkan saya kira demikian jazakumlah heran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton